Di depan gue ini sudah ada helm couple dari Are RFC UX dan VJ Trump Dengan motif sinya Nakano Mari kita bahas Terima kasih telah menonton! Lihat luar biasa They're witnesses to every freedom you embrace on the road That's what sets them apart Keep your memories safeguarded Ready to relive every second on the road karena setiap memori membawa kita lebih dekat ke rumah oke teman-teman balik lagi bersama gue Aji disini dan balik lagi di RC Video kali ini kita akan memas dua helm couple yang ada di Array Helmet ini pas banget masuk di RC Motogaret Jakarta terutama kita punya Array RX 7X, Shinya Nakano Silver, Suriken Silver dan Array VZ RAM, Array VZ RAM, Shinya Nakano, Suriken Silver juga jadi sama-sama motifnya Nakano, Suriken Silver tapi beda tipe yang ini full face, yang ini half face, kayak gitu nah oke mari kita bahas dari pertama desainnya dulu ya ini FYI, anjay biasanya untuk kedua helm ini, ini bentukannya sama jadi kalau kalian perhatikan RX 7X dan VZ RAM, ini gue nggak ada depan-depan gini ya ini tuh sama, cuma bedanya VZ RAM ini nggak ada rahangnya rahangnya, jadi depannya ini dipotong jadinya half face gitu ya kalau kalian lihat sendiri, jadi mau dari bentuk atasnya atau ventilasinya sama ya, bagian belakang spoiler sama sama, nggak ada bedanya, cuma depannya aja gitu, jadi ini adalah top of the top lini dari Array ini RX 7X paling tinggi, half face-nya juga paling tinggi gitu ya dan kita balik lagi, bahas ke bagian desainnya dulu ya teman-teman, untuk motif ini desainnya ciri khasnya adalah oh, dari depan dulu, biar adil, sama-sama nggak ada depan nah, ini bagian depannya sudah pasti ciri khasnya yaitu mata belou ya, ini mata belou-nya Nakano ada dua di bagian atas nah, uniknya untuk yang RX 7X ini dia logonya itu ditaruh di bawah ya, di bagian mod fan sedangkan untuk yang VZ drum logonya nggak ada karena kalau di bawah, di taruh di malam device-nya kan nggak mungkin ya, maksudnya di sini jadi, karena emang spesial aja untuk si Nakano ini logo Array-nya itu ngalah biasanya ada digidat, diturunin ke bagian mod fan nah, sedangkan untuk yang half face karena dia nggak ada mod fan-nya ya, ditaruh di kantong jadi, ditaruhnya di kanan-kiri, di bagian belakang nanti kita bahas ya jadi, depannya clear nggak ada logo Array-nya gitu ya udah, bagian depan biasa aja cuma mata belou dan lalu kita bagian kanan-kirinya nah, ini untuk bagian kanan dulu ya teman-teman ya nah, untuk di bagian kanan ini motifnya sebenarnya simetris cuma warnanya berbeda aja jadi kanan-kiri sama simetris sedangkan warna yang berbeda adalah untuk bagian kanan ini suriken-nya ini alias senjata ninja-nya itu yang cing 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 emang bunyi gua suriken-nya ini yang sebelah kanan warna merah kalau kalian lihat sendiri ini tuh warna merah tapi dia ada apa ya namanya ya tiga dimensinya jadi si merahnya itu nggak cuma merah polos gitu aja tapi dia ada dimensinya ada gradasinya menandakan ini jadi timbul gitu teman-teman ya terus juga ada outer glow-nya dari si suriken ini jadi negesin kalau ini suriken gitu base-nya warna hitam dan warna hitamnya ini ada glitter-glitter kalau kalian perhatikan secara sesama dia tuh ada glitter-glitter-nya jadi khas banget sama aray biasanya emang dia ngeluarin helm yang ada glitter-glitter-nya gitu untuk bagian warna dasarnya oke next kita ke bagian samping kiri nah untuk samping kiri dia warna tetap sama suriken-nya sama yang sebelah kanan lalu ada logo aray-nya tadi gua lupa bilang kalau yang VZTRAM ini logo aray-nya ada di sebelah kanan dan kiri gitu jadi di depannya gak ada atasnya gak ada belakangnya gak ada dipendainnya oh belakang ada kecil nanti kita bahas samping kirinya ada gitu ya nah untuk bagian kiri dia warna suriken-nya itu warna biru jadi kanan-kirinya beda warna ya kanan warna merah yang kiri warna biru itu sama warnanya base-nya hitam ada glitter-glitter-nya juga terus kita ke bagian belakang set 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 nah untuk bagian belakang ya teman-teman bisa lihat sendiri sama persis cuman bedanya ada di logo dari si tipenya jadi kalau yang ini logonya VZTRAM desainnya gede VZTRAM logo aray nah sedangkan yang untuk aray RX7X ini dia logonya kecil di bawah aray eh RX7X kayak gitu jadi perbedaannya hanya disitunya aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton